Untuk mengerjakan sol seperti ini, maka kita harus bisa menentukan persamaan garis singgung pada sebuah parabola Nah, disini kita bisa menggunakan rumus ini Yaitu M dikali Y dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 Dengan X1, Y1 itu adalah salah satu koordinat yang dilewati oleh persamaan garisnya Dan juga disini bagaimana dengan Mnya Mnya itu dapat kita cari dengan informasi yang ini Dia sejajar dengan garis ini Nah, disini sejajar, maka garisnya itu dapat kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini dulu X sama dengan M dikali Y ditambah C Dengan C disini adalah konstanta Nah, karena dia sejajar, berarti M disini itu sama dengan M yang ada disini Nah, kita tulis dulu bentuk dari fungsinya menjadi bentuk X sama dengan M dikali Y ditambah C seperti ini Nah, bagaimana caranya disini untuk bentuk dari negatif 2Y-nya kita pindah ruas ke kanan dan juga 4-nya kita pindah ruas ke kanan Sehingga 3X itu sama dengan 2Y dikurang 4 Nah, kedua ruasnya kita bagi dengan 3, maka X sama dengan 2 per 3 Y dikurang 4 per 3 Nah, berarti disini apa artinya M-nya itu 2 per 3 Karena kita tahu dia sejajar, M-nya itu sudah pasti sama Maka disini kita sudah mendapatkan info yang pertama yaitu M itu sama dengan 2 per 3 Berarti M sama dengan 2 per 3 Nah, langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya itu adalah kita cari X1, Y1-nya Bagaimana disini kita turunkan dulu bentuk dari fungsi parabolanya Y kuadrat sama dengan negatif 18X Yang kita turunkan kali ini karena kita mempakai rumus MY ini Yang kita turunkan itu adalah terhadap Y Berarti disini bentuk dari fungsinya akan kita ubah dulu menjadi X sama dengan Nah, bagaimana disini kedua ruasnya tinggal kita bagi dengan negatif 18 Maka dapat kita tuliskan X sama dengan 1 per negatif 18 Kita kalikan dengan Y kuadrat Nah, kita turunkan terhadap Y Nah, kita lihat koefisien dari Y-nya itu adalah 1 per negatif 18 Sedangkan pangkat dari Y-nya itu adalah pangkat 2 Berarti disini turunan pertama dari fungsinya itu adalah negatif 1 per 18 Kita kalikan dengan pangkatnya yaitu 2 Kemudian kita kalikan dengan Y pangkat 2 dikurang 1 seperti ini Nah, kemudian hasilnya itu kalau kita sederhanakan itu adalah negatif 1 per 9 Kemudian dikali Y seperti ini Nah, ini adalah bentuk turunannya Lalu bagaimana cara mencari X1,Y1 menggunakan informasi ini Nah, disini kita akan mencari Y untuk 2 per 3 Karena disini M-nya itu adalah 2 per 3 2 per 3 sama dengan negatif 1 per 9 Karena disini turunan dari fungsi X sama dengannya itu adalah sama dengan M-nya Nah, lalu bagaimana disini kita tinggal melakukan perkalian saja Maka Y itu akan kita rabatkan sama dengan negatif 6 Nah, ini adalah nilai dari Y-nya Nah, ini adalah Kita bisa anggap ini adalah Y1-nya Kenapa? Karena disini kita mendapatkan nilai Y untuk koordinat Dimana persamaan garis inggungnya itu menyinggung parabola ini Otomatis berarti si persamaan ini sudah pasti melewati titik ini Y sama dengan negatif 6 Nah, lalu bagaimana ini baru kita dapatkan nilai Y-nya Kita akan mencari nilai X-nya dengan memasukkan nilai Y ini ke bentuk persamaan parabolanya Untuk mencari nilai X-nya Maka disini akan kita dapatkan negatif 6 dikwadatkan itu menjadi 36 Itu sama dengan negatif 18 X Maka X itu sama dengan negatif 2 Nah, berarti disini X1, Y1-nya itu adalah negatif 2, negatif 6 Seperti ini Nah, kita sudah mendapatkan M Negatif 2, negatif 6-nya itu sebagai X1, Y1-nya Lalu langkah selanjutnya apa? Kita tinggal menggunakan rumus yang di awal ini M M-nya yaitu 2 per 3 Kemudian kita kalikan dengan Y Dikurang Y1, Y1-nya itu adalah negatif 6 Berarti dikurang negatif 6 seperti ini Sama dengan X Dikurang X1-nya negatif 2 Nah, maka disini tinggal kita kalikan saja Disini kedua ruasnya kita kalikan 3 Berarti disini tinggal 2 Berarti 2-nya kita kali masuk Berarti 2Y ditambah 12 Nah, sedangkan ruas kanannya Karena kita mengalikan kedua ruasnya dengan 3 Maka 3X ditambah 6 seperti ini Kalau di ruas kanannya kan Ini ada dibagi 3 3 dikali 1 per 3 Itu hasilnya menjadi 1 Nah, kemudian disini Kita sederhanakan saja bentuknya Perhatikan disini Untuk 2Y ditambah 12-nya Kita pindah ruas ke kanan Sehingga bentuknya menjadi 3X dikurang 2Y Ditambah 6 Nah, disini ditambah 6 Kemudian dikurang 12 Karena disini kita pindah ruas ke kanan Sehingga 6 dikurang 12 Itu hasilnya menjadi negatif 6 Nah, inilah persamaan garis singgung Yang menyinggung parabola itu Nah, ini adalah persamaan garisnya Sehingga untuk opsi yang tepat Itu adalah yang C Sekian pembahasan kali ini Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!